Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan kepada kadernya melalui surat edaran. Namun salah satu poin dalam surat tersebut diterjemahkan sejumlah pihak sebagai perintah untuk keluar dari koalisi adil makmur. Salah satu poin dalam surat edaran Susilo Bambang Yudhoyono adalah meminta agar para kader kembali ke Wisma Proklamasi 41 atau DPP Demokrat untuk berkonsolidasi. Namun sebagian pihak ada yang menerjemahkan sebagai keluarnya Partai Demokrat dari koalisi adil makmur. Ketua Divisi Hukum dan Avokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian dalam akun Instagramnya mengklarifikasi kabar yang terlajur beredar tersebut. Yang menyatakan Partai Demokrat tetap berada di koalisi Indonesia adil makmur. Saya harus menyatakan bahwa itu tidak benar. Partai Demokrat tetap berada di koalisi adil makmur. Saya baru saja berkomunikasi dengan perangkat ketua umum di Singapura yang menjelaskan kepada saya bahwa Partai Demokrat akan menuntaskan kompetisi pemilu ini dan mendukung Prabowo Sandi hingga selesai di jalur hukum yang berlaku di negara kita. Hal senada disampaikan jubir BPN Prabowo Sandi, Daniel Ansar Cimanjuntat. Ia mengatakan koalisi partai politik pendukung paslo nomor 02 hingga saat ini masih tetap solid. Tim Liputan Ainews melaporkan.